Di kantor, Stefan melamun, pikirannya menerawang memikirkan anak, sesekali ia juga tersenyum. Membuat Andre mengernyit heran. Dari Andre masuk memang Stefan tidak tahu, ia sibuk dengan pemikirannya. Kenapa nih anak? Kesambit jin kantor nih kayaknya. Batin Andre yang tidak dipedulikan Stefan. Steph, Andre melambaikan tangannya di depan wajah Stefan namun Stefan masih fokus melamun sesekali tersenyum. Wah memang bener nih, kerasukan jin nih kayaknya. Gumam Andre. Steph. Wow, teriak Andre dekat telinga Stefan, membuat Stefan kaget refleks melempar Andre. Udah bosan hidup lo? Sarkas Stefan geram sembari menggosok telinganya yang berdengum. Dari tadi gue panggil lo malah sibuk ngelamun dan senyum-senyum gak jelas. Kenapa lo? Kesambit? Balas Andre. Apaan sih lo? Ngapain lo kesini? Sana keluar. Usir Stefan karena merasa terganggu. Andre tidak memperdulikan perintah Stefan, ia duduk di depan Stefan sambil memperhatikan wajah Stefan. Ada yang aneh sama diri lo kayaknya. Ucap Andre serius. Aneh apanya? Ya aneh, seperti remaja sedang kasmaran aja. Balas Andre. Ia terus memperhatikan wajah Stefan. Beneran lo lagi jatuh cinta? Siapa? Jangan bilang lo jatuh cinta sama istri kecil lo. Tebak Andre. Ceka. Gue jatuh cinta sama dia? Bullshit. Balas Stefan tidak suka. Gak mungkin dan gak bakal gue jatuh cinta sama tuh anak. Sambungnya. Kemudian ia bangkit dan meninggalkan Andre sendiri di ruangannya. Lah, mau kemana lo? Teriak Andre melihat Stefan yang pergi meninggalkannya. Ceka. Steph. Steph. Akhirnya lo terjerat cinta istri kecil lo kan? Lo gak bisa menyembunyikan perasaan lo sama gue. Gumam Andre menggeleng melihat Stefan. Di kampus. Astaga, aku gak bawa dompet. Ini semua gara-gara dia. Gerutu anak kesal. Karena Stefan menyuruhnya bersiap dengan waktu cuma 2 menit membuatnya buru-buru hingga lupa membawa dompetnya. Ceka. Perut lapar banget lagi. Ia memegangi perutnya yang merontah minta diisi. Dari pagi ia belum sarapan. Ia hanya memakan sepotong roti saat pagi dan itu tidak bisa mengganjal dalam waktu yang lama. Via sudah mengajaknya ke kantin namun ia menolak. Ia beralasan lagi tidak lapar. Padahal ia hanya sungkan. Via sangat sering mentraktirnya makan di kantin. Walaupun ia mampu membayar sendiri. Namun Via kekeh membayarkannya. Bel jam kuliah sudah selesai. Semua mahasiswa dan mahasiswi berhamburan pulang. Lo naik ojol lagi nah. Bareng gue aja yuk. Ajak Via. Gak usah lah Fi. Lain kali aja. Lagian aku udah pesan ojol kok. Jawab Ana. Tin. Tin. Mobil Rama berhenti dekat Ana dan Via. Ana, yuk bareng. Ajak Rama. Makasih bang. Aku naik ojol aja. Tolak Ana. Lo batalin aja nah. Jadi bareng kita. Sambung Via. Kasihan dong abang ojolnya Fi. Dia juga kan mencari Rizky. Hem. Ya udah deh. Gue duluan ya. Via masuk mobil Rama. Baik nah. Hati-hati ya. Baik. Ana melambaikan tangannya. Ana melangkahkan kakinya menyusuri jalan. Jalannya berat karena merasa lelah dan lapar. Ceka. Ya Allah. Gimana pulangnya? Uang gak punya. Gumamnya merogoh kantongnya. Sudah setengah jam Ana berjalan. Cuaca yang terik membuat ia sangat kelelahan. Keringat bercucuran membasahi tubuhnya. Langkahnya semakin melambat dan berat. Tak kuasa mengangkat kaki. Harus kuat na. Palingan dua jam lagi nyampai. Ucapnya dalam hati. Stefan melajukan mobilnya mengarah pulang. Ia memilih pulang ke rumah daripada di kantor. Tapi tidak bisa fokus bekerja. Ia menyipitkan matanya serta menajamkan pengelihatannya. Apa benar yang ia lihat itu? Ia melihat Ana yang sedang berjalan dengan langkah berat. Kemudian ia menepikan mobilnya tepat di samping Ana. Ia membuka kaca mobilnya. Hei, kamu dari mana? Tanya Stefan namun Ana tak menjawab dan tetap berjalan. Stefan langsung keluar dari mobil dan menyusul Ana. Ia menghentikan Ana dengan menarik tangan Ana. Kamu ngapain jalan? Tanyanya datar. Tuh. Tuan. Ana baru konek jika yang memanggilnya tadi adalah suami plus majikannya. Stefan merasa khawatir melihat Ana yang pucat dan keringat yang bercucuran. Kamu kenapa? Ana tak menjawab, karena pandangannya sudah buram. Ia memijit kepalanya berharap rasa gelap akan menghilang. Namun. Bu. Ana limbung dan untung Stefan sigap menahan tubuh Ana. 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 Kamu kenapa? Stefan menepuk-nepuk pipi Ana khawatir. Dengan sigap Stefan menggendong Ana memasukkan ke mobil dan ia melajukan mobilnya ke rumah sakit. Terlihat sangat jelas raut wajah khawatir Stefan. Stefan cemas menunggu di depan ruang periksa. Bagaimana keadaannya dok? Tanyanya saat dokter yang memeriksa Ana keluar. Apa dia adik Anda? Tanya dokter. Ha? Eh i. Iya. Jawab Stefan. Adik Anda tidak apa-apa. Dia hanya mengalami dehidrasi dan kurangnya asupan, sehingga membuat tubuhnya lemas. Jadi tidak perlu dirawatkan dok? Tidak pak, dia bisa langsung pulang setelah infusnya habis. Stefan memasuki kamar rawat, ia melihat Ana yang duduk bersandar di ranjang rumah sakit. Tuan, bagaimana aku bisa berada di rumah sakit? Tanyanya heran. Tadi kamu pingsan di jalan. Jawab Stefan singkat. Pingsan. Beunya, ia mencoba kembali mengingat kejadian sebelumnya. Ia menarik nafas lesu. Makasih ya Tuan, sudah nolongin aku. Ucapnya lesu. Sudah enakan kan? Ayo pulang. Ana turun dari ranjang dan menyusul Stefan, ia masuk ke mobil dengan pintu yang sudah dibukakan oleh Stefan. Kenapa kamu jalan? Tanya Stefan tanpa melihat ke arah Ana, ia fokus melihat jalanan. Eh, HMM. Aku gak punya uang mau naik angkutan Tuan. Ana menunduk. What? Stefan syok mendengarnya. Bagaimana bisa? Aku tidak membawa dompetku karena terburu-buru saat Tuan menyuruhku bersiap dalam dua menit tadi pagi. Stefan menghela nafas kasar, sungguh ia merasa Iba juga kesal bersamaan. Jangan bilang kamu juga belum makan. Tebak Stefan. Ana hanya mengangguk membenarkan, Stefan kembali menghela nafas kasar, ia benar-benar tidak habis pikir dengan Ana, kenapa dia bisa sebodoh ini. Kamu bodoh atau gimana? Kenapa tidak hubungi saya jika kamu tidak punya uang untuk pulang? Kesal Stefan. Ah, aku tidak punya nomor Tuan. What? Nomor saya pun kamu tidak tahu. Ih, iya Tuan. Stefan hanya bisa menggeleng, ia tak tahu lagi harus berkata apa. Tanpa bicara lagi, Stefan terus melajukan mobilnya dengan santai, sesekali ia juga melirik Ana. Tuan kita mau kemana? Tanya Ana yang melihat Stefan memarkirkan mobilnya di sebuah restoran. Turunlah. Perintah Stefan tanpa menjawab pertanyaan Ana. Ana hanya menurut, ia turun dan mengekor Stefan dari belakang. Stefan memilih meja di sudut ruangan yang menjorok dengan taman kecil, ia menarik kursi dan mempersilahkan Ana untuk duduk, barulah ia duduk di kursinya tepat berhadapan dengan Ana. Tuan, kita ngapain di sini? Tanya Ana yang masih bingung, apa benar Stefan mengajaknya makan? Menurutmu? Sarkas Stefan. Ana mengerucutkan bibirnya kesal dengan Stefan yang jutek. Stefan menelan selai fa melihat Ana yang mengerucutkan bibirnya, menurutnya Ana sangat mengemaskan. Huf! Gak! Gak! Stefan menggelengkan kepalanya mengusir pikirannya, kemudian ia memanggil pelayan restoran itu untuk mengalihkan pemikirannya. Mas, panggilnya dan pelayan pria itu datang menghampiri. Selamat sore mas, mbak. Mau pesan apa? Tanyanya sambil memberikan buku menu. Stefan menunjuk menu yang ia pesan dan pelayan mencatatnya. Adeknya pesan apa? Sambung pelayan itu. Adek? Beo Stefan. Iya, adek mas, pelayan itu menunjuk Ana. Kamu pesan apa? Stefan bertanya pada Ana. Em, saya samain aja deh. Setelah mencatat pria itu pun pergi. Hening, keduanya begitu canggung berduaan seperti ini. Ya, walaupun banyak orang di sekitar, tapi tetap saja mereka merasa canggung. Tak lama makanan mereka pun datang. Mereka kemudian menyantapnya dalam diam, tak ada yang bersuara. Makanlah yang banyak. Stefan memecah kesunyian. Ih, iya tuan. Jawab Ana singkat dan kembali hening hingga mereka selesai makan. Bagaimana kuliahmu? Baik tuan. Stefan menghela nafas bingung mau bicara apa. Ia merasa heran sendiri, kenapa ia bisa secanggung ini dekat Ana, seperti remaja yang mau PDKT aja. Kemudian ia menyipitkan matanya melihat pria yang sedari tadi menatap mereka, lebih tepatnya menatap Ana. Ada rasa tidak suka melihat miliknya dilihat orang lain, apalagi tatapan itu seperti mendamba. Ngapain tuh bocah ngeliatin dari tadi? Batin Stefan, namun ia mencoba tidak memperdulikan. Permisi mas. Stefan dan Ana kompak melihat sumber suara, Stefan membolakan matanya melihat pria yang dari tadi mengamatinya kini sudah berada di depannya. Maaf mas, adiknya ya? Boleh saya izin kenalan sama adik mas? Tanya pria itu pada Stefan. Stefan mencoba cuek dan acuh dengan permintaan pria di depannya, namun ia merasa geram saat pria itu tersenyum mengulurkan tangannya pada Ana. Hi, boleh kenalan? Nama gue Bisma, ucapnya dengan mengulurkan tangannya. Ana hanya mematung tidak menjawab, ia bingung harus apa, apa ia harus menyambut tangan pria itu atau tidak. Ia melirik Stefan namun hanya wajah datar Stefan yang tampak. Kamu siapa namanya cantik? Tanya pria itu lagi. Stefan mengepalkan tangannya merasa tidak suka. Dia istri saya. Jadi jangan coba kamu untuk menggodanya. Sarkas Stefan mengempaskan tangan Bisma, kemudian ia menarik tangan Ana dan Ber lalu pergi. Ayo kita pulang. Stefan dan Ana pergi meninggalkan Bisma yang berdiri mematung. Stefan membuka pintu mobil dan membawa Ana masuk. Ia hanya diam tak bicara juga tidak menjalankan mobilnya. Kemudian ia merogo dompetnya dan mengeluarkan kartu, ia memberikan black card pada Ana. Ambillah. Ia meletakkan di tangan Ana. Apa ini Tuan? Menurutmu itu apa? Iya tapi apa maksudnya? Kamu bisa memakainya, kamu mau beli apa saja teserah. Tapi untuk apa Tuan memberikan ini sama aku? Anggap aja itu nafkah dari aku, saat ini status kamu masih istri saya, jadi saya wajib memberi nafkah kamu. Jelas Stefan datar. Stefan datar. Ya tep. Tapi gak perlu Tuan garis bawah, belum sempat melanjutkan Stefan langsung memotong. Gak ada tapi-tapian. Tegasnya, membuat Ana terdiam. Stefan kembali melajukan mobilnya menuju rumah. Kenapa dia berubah begini? Batin Ana sambil melirik Stefan.